Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV, independen terpercaya. Sedara warga bergotong royong memperbaiki rumah mereka setelah puting beliung melanda tiga desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Peristiwa angin puting beliung terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Peristiwa ini sempat membuat warga panik lantaran tiupan angin disertai hujan lebat terjadi kamis kemarin. Akibat puting beliung sejumlah rumah warga rusak. Selain rumah, bangunan sekolah juga rusak saat kejadian kondisi sekolah tengah kosong karena siswa sedang libur. Kini warga bergotong royong membersihkan dampak puting beliung. Masih terkait informasi bencana, sedara tim Sargabunga menemukan satu korban longsor di Karangasem, Bali. Bukit setinggi 30 meter longsor setelah diguyur hujan deras selama tiga hari. Longsoran menimpa dua rumah warga. Setelah dilakukan proses pencarian selama empat jam, satu korban longsor ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lagi masih dalam proses pencarian petugas.